Sementara itu Gatot Pujo Nugroho dan Evi Susanti akan membacakan pembelaan dalam sidang kasus swap hakim PT UN Medan. Telah ada Anggi Uniarti di sana untuk mengembarkan informasi terkini dari pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Anggi, silakan. Angie dan Niko sidang ngepledoi terdakwa Gatot Pujo Nugroho mantan Gubernur Sumatera Utara dan Evi Susanti istrinya sampai saat ini belum dimulai. Kami mendapat informasi agenda akan dimulai pukul 11 tapi ternyata terakhir sidang tersebut baru akan berlangsung pukul 13 nanti di pengadilan Tipikor Jakarta. Sementara itu pada pekan lalu sidang pembacaan tuntutan Gatot Evi sudah berlangsung dan jaksa penuntut umum menuntut Gatot 4,5 tahun penjara sementara Evi 4 tahun penjara. Gatot juga dituntut untuk dikenai denda 200 juta rupiah subsidiar 5 bulan penjara. Dilihat dari kasus dan hukumannya ini tergolong ringan karena jaksa penuntut umum melihat beberapa hal dalam pekan lalu yang menyampaikan bahwa Gatot dinilai kooperatif bersama dengan Evi. Karena sampai sekarang Gatot juga menjadi justice kolaborator untuk beberapa kasusnya dan Gatot Evi juga dinilai memiliki tanggungan keluarga sehingga beberapa hal itulah yang membuat tuntutan hukuman menjadi relatif lebih ringan. Selain kasus ini Gatot juga menjadi salah satu pejabat yang aktif namun tersandra dengan beberapa kasus. Tepatnya ada 4 kasus. KPK menangani 3 kasus pada saat itu Gubernur Sumatera Utara masih Gatot Pujono Goroh saat ini Gatot sudah tidak aktif, sudah non-aktif. Dan 3 kasus yang ditangani KPK adalah kasus yang saat ini akan disidangkan Agenda Pledoy yaitu kasus suap Hakim dan Panitra PT UN Medan. Selain itu masih ada kasus suap untuk pimpinan DPRD Medan. Kemudian kasus suap untuk mantan Sekjen Partainas dan Patris Rio Capella. Selain itu Kejaksaan Agung juga masih mengusut kasus yang menjerat Gatot dan Evi untuk kasus korupsi dan penyalahgunaan wonang terkait penyelenggaraan ataupun kebijakan terkait dana bantuan sosial. Inilah yang kemudian membuat Gatot Pujono Goroh mencita perhatian publik karena begitu banyaknya kasus yang masih terus diproses sampai hari ini. Tapi sekali lagi yang hari ini akan berlangsung adalah sidang Pledoy untuk kasus suap yang ditujukan pada Oknum Hakim dan Panitra PT UN Medan. Karena dalam tuntutan pekan lalu Gatot dan Evi dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan suap senilai 15.000 dolar Amerika dan 5.000 dolar Singapura pada Hakim dan Panitra PT UN Medan. Engi dan Niko. Anggi ini arti dari pengadilan Tepikor Jakarta memang sampai saat ini sidang masih belum dimulai mungkin nanti akan dimulai pada pukul 1. Dan Gatot ini termasuk salah satu yang memiliki banyak kasus korupsi dalam waktu yang bersama Niko. Setidaknya ada 4 di mana 3-nya itu ditangani oleh KPK sementara satunya oleh Kejaksaan Agung. Betul dan hari ini juga akan dibacakan pembelaan dari Gatot dan Evi sendiri. Kemudian ada pemeriksaan oleh saksi PLT dari Gubernur Sumatera Utara ERI. Kemudian juga KPK sendiri akan memeriksa anggota DPD yang menjabat saat periode 2010 hingga 2014. Nanti kami akan memberikan update terbarunya untuk Anda.